SD Negeri 23 Panduang Kanagarian Pakan Rabaat, Persiapan Batang Lolo, Kecamatan Koto Pari Gadang Diate, Kabupaten Solo Selatan, sangat berharap kepada pemerintah untuk dapat memperhatikan kondisinya. PLT Kepala Sekolah SD Negeri 23 Panduang Sabrun Jamil SPD saat ditemui di sekolahnya selasa 19 Januari 2021 mengatakan sekolah yang berdiri pada 12 Maret 2020 lalu yang sebelumnya menjadi sekolah jarak jauh dari SD Negeri 09 Sungai Pangkur sangat berharap kelayakan fasilitas belajar-mengajar. Berdirinya SD Negeri 23 Panduang karena jumlah murid di SD Negeri 09 Sungai Pangkur banyak, maka dibagi pada tanggal 7 September 2020 dengan jumlah keseluruhan murid sebanyak 52 orang dan guru pengajar 10 orang serta jumlah ruang kelas 6 lokal. Dua lokal dipergunakan untuk ruang guru, kantor, dan pustaka, sedangkan empat lokal lainnya dipergunakan untuk kelas belajar-mengajar secara bergantian. Dua lokal ini berdiri tanggal 12 Maret 2020 dengan jumlah siswa yaitu 53 orang dan guru berjumlah 10 orang, yang 8 orang termasuk PNS yaitu guru kelas 1 sampai kelas 6. Orang ini berdukow, sehingga 10 orang, memperw cryptocurrency kelas konsul namaksirit この dan satu orang guru honorol yaitu adalah mengajar olahraga dan satu orang operator. Nah jadi lokal yang ada di sini itu belajar jumlah enam lokal, adalah satu diambil untuk pustaka, dan lima lokal dipakai untuk belajar. Karena di sini dipindahkan karena sekolahnya itu berjarak jauh dengan SD 09. Jadi makanya muridnya itu yang banyak di sana itu dipindahkan ke sini yang berdomisi ini di dekat ini. Makanya berdiri lah sekolah ini pada tanggal 12 Maret 2020. Dan juga saya juga sebagai PLT Kepala Sekolah pada S23 ini. Harapannya apa untuk sekolah ini Pak? Harapannya itu supaya sekolah ini dapat maju kami beransur-ansur dulu untuk merehab atau memajukan sekolah ini. Maka dari bulan September sampai sekarang kami belum mempunyai dana sedikitpun. Maka yang penting itu yang harus kita miliki itu dananya itu kami guru-guru pribadi dulu yang mendanai gitu. Dari Solo Selatan, Helvi Yulinda, SATV, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!